Jelang pernikahan Kaya Sang dan Erina Sofia Gudono, Doa Bersama atau Wilu Jengan digelar di Pendopo Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Rabu kemarin. Dalam Wilu Jengan tersebut juga dihadiri penguasa Pura Mangkunegaran, KGPA Mangkunegara X, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia, serta sejumlah kerabat Pura Mangkunegaran. Menurut Kaya Sang, dalam acara Wilu Jengan tersebut selain acara Doa Bersama, juga makan bersama dengan mengenai siwet kas Mangkunegaran. Tadi habis Wilu Jengan, ya, untuk syukuran sama mohon keselamatan, pelancaran untuk acara nanti di hari ini. Tadi apa saja yang dilakukan? Ya doa, mak-mak, masih lewat kas, kemampuan negara. Dekor aja, dekor dan lain-lainnya ya. Ini berapa persen lagi, Mas? Ini udah mulai. Taman, dimana Mas? Bentar lagi, bentar lagi ya, kita kebut ya, sampai besok ya. Ternyata berarti sampai besok harus selesai sama, Mas? Ya. Bukan renovasi, pacak saja. Disinggung acara yang bakal digelar sebelum akad nikah, Kaya Sang mengatakan hanya ada pengajian di rumah pribadi Presiden Joko Widodo. Setelah akad nikah yang digelar di Yogyakarta tanggal 10 Desember, Kaya Sang Pangharap dan Erina Gudono bakal mengikuti acara Tasya Kuran acara Mundumantu di Pura Mangkudegaran. Acara tersebut akan digelar pagi dan malam hari. Dari Salau, Jawa Tengah, Johani Agusti, RTV.